kalau jalan-jalanan gede mah udah biasa coba kita lihat yang lewat sawah-sawahnya lah ya biar luar biasa lah ya konnichiwa di rx7 cianjir di jepang kok jadi sering nemuin pohon pisang sih kunci lanang apa gimana nih pocongnya waw gyo nih halo yung harus mau kenalin pohon selamat datang di channel gua halo cuy yoke cuy hujannya udah berhenti tuh ya ya hujannya udah berhenti aku masih disini yang tahu video gua sebelumnya kulinerkan kurenaan kurenaan pepe gue jadi kesini ya tadi ya abang-abang tukang-angba tanya nih disini nih udah pulang dia naik mobilnya juga pengen bercoba berusaha busukan busukan jadi dari sini tuh di daerah atas itu sih coba ya kita coba berusaha busukan di sini ya mumpung lagi di sini memang terlalu basah banget lagi Duh C sana nih basah lagi eh udahlah Basta C biarin naskan mandi lah ya gambel mandi C sekalian malah ya blok lagi nih gile Aduh setahun dulu lah tahan hehehe Aduh malas nyucinya sih jadi gue pengen busan ke atasan aja ya coba ya lewat gang kecil sini bisa keluar coba ya udah bisa nyala motor gue nyala mungkin nggak bisa nyala gila ya kalau nggak bisa nyala saya kita coba ya coba muter-muterin desa-desa sini sih desa-desa mantepnya sih habis hujan juga nih gimana sih suasana apa suasana desanya habis-habis hujan gitu ya sekalian sih gile kenyang juga gue kalau kali ini gue lumayan kenang sih jadinya Ang Bata yang ada Ang Bata tuh jadi bener-bener terlalu kampung kualitas super kayaknya tuh banyak banget sih dari tadi sekitar 20-30 motoran 20-30 motoran datang semua cuy ya jadinya lumayan lumayan rame lah ya nggak kaleng-kaleng sih kayaknya sih kayaknya sih ya di daerah situ bener-bener bener-bener terkenal kayaknya sih kualitas telurnya ya eh mungkin kayak gitu Cik untuk kualitasnya coba kita naik atas sana sih ada ada apa sih di desa atasnya kabutnya juga udah mulai bukan udah mulai kabutnya juga keluar Cik tuh gimana-mana kabutnya keluar sih seperti mendung mendung tanpa hujan habis hujan gitulah ya mendung tanpa hujan Nema mendu habis udah-udah mendung hujan lagi ya hehehe udah mendung hujan ya Aduh mana nih desanya mana wassin ya desain yang tadi ya di sini ya ternyata ya tuh ke bawah apaan tuh ke bawah orang ya Wah di sini desanya ya di bawah gimana cari turunnya nggak bisa turun ya seperti biasa sih enggak ada orangnya gile enggak ada orang oh ini tong sampah nih ini pasti nih gue biasanya kalau itu ngambil-ngambil sampah-sampah yang kayak gitu-gitu Cik hehehe keadaan gua sekarang yang ngambil-ngambilin sampah yang tapi enggak ada sampah-sampah yang di perdesaan siwa kalau turun gimana sih kalau turun rumah ke desa yang itu doang ya coba dikita pasti ke rumah orangnya udah tahu kurang orang tetap aja gue jalanin ya pada anjing Oh gini ternyata cd-sanya bisa turun ke sini ya bisa naik lagi Oh bisa naik lagi ternyata enggak ke rumah orang ternyata masih ada ada banyak sih ganggangnya Kyoto ya di sini Kyoto hitungannya ya pertama pada Kyoto semua di sini ini hitungannya desa Kyoto cik berarti cik pertama pada Kyoto di masuk tengah sawah gua nih gile sawahnya juga keren banget Hai Udah ada truk mati truk mati cik gile pada truk mati anjay Oh bisa ternyata dari jalan pintas tadi situ ya jalan pintas aja ya bisa ya ternyata dari situ bisa sih dari yang tadi tuh kenang tadi tuh gua muter jauh ternyata ya ini kan yang tadi tuh ya gua beli di sini kan tadi itu kan keluar lagi sini tadi gua pembukaannya di situ kan tuh kita putar lagi cik baliklah biar enak lah ya lewat lewat desa-desa gitu sih kalau tengah-tengah jalan gini mah udah biasa ya kalau jalan-jalanan gede mah udah biasa coba kita lihat yang lewat sawah-sawahnya lah ya biar luar biasa jadinya sih biar beda dari yang lain lah ya ya Aduh mantap sih tengah-tengah sawah gini akan aja eh baunya enak banget sih udaranya sejuk ya kan biarpun dimana-mana udaranya sejuk ya kan hehehe biarpun dimana-mana di Jepang udaranya sejuk di sini ini juga lebih sejuk tuh jadinya sih di musim-musim panas gini akan di musim panas seperti ini Cih gile koneciwa semasing ibunya akan ibunya sampai minggir gitu ngeliat gua masih jalan dengan ngasih jalan gua jadinya nih kalinya apa kalinya mati kalau nggak jalan banget sih jadinya skokil ya balik lagi kita tadi ada anjing imut di dalam sini mana ya beranjing imut di dalam situ rumah itu nggak bisa kelihatan lagi terkeluar lagi sih berarti cuy bisa lanjut lagi cik ke desa-desa lah ya jangan sampai apa jangan sampai ke keluar dulu lah ya gue usahain cuy ya ini apa oh tempat golop anjrit di belakang pedesan-pedesan-pedesan di sini jadi tempat golop gila di sini apa enggak demo mereka dulunya hahaha kalau disana tahu sendiri akan pengen buat tempat golop apa tempat gedung bertingkat gitu sedikit aja akan demo kalau di sini demo ya hehehe sawahnya gile hijau banget mantap ya selalu mantap cuy ya selalu mantap dan terlalu mantap sih blok kiri bisa gitu ah mudah karena ada ketengah sawah doang mantap ya bukit-bukitnya bagus banget sih ya bukan bukit dede bukan bukit tttt gitu tapi ini bukit bukit yang bener-bener bukit ya hahaha kalau gua bisa kalau enggak bukit tttt-bukit kayak gini-gini lah ya hahaha tttt kakak-kakak kemo yang an eh Nema bukitnya bener-bener bukit-bukit ceknya bukan bukit kakak kemo ya bukit-kakak kemo yang tentaran dulu lah ya gua ke desa-desa dulu ya hehehe eh sumpuk sih gua kerja di kota ya kan masa iya apa hiling-hilingnya di kota lagi akan sumpuk-sumpuk hehehe kecuali gua deh kerjanya di daerah-daerah kayak gini yang an desain-desain kayak gini ya pasti kok kok tak terus ya sebaliknya cuy hehehe eh bahaya nih jalannya licin ya waduh licin 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 cuy kemana nih ke atas apa ke bawah nih enaknya yang enak mana nih ya enak di desa atas di desa bawah nih di desa bawah aja liat ke desa atas itu desa atas lah disini kayaknya ada apaan gitu di desa atasnya bagus kayaknya sih hutannya gile hutannya gile tinggi banget pohonnya takut takut rumah orang ya mantap nih gila garasinya gile bapak agar banget pakai benda hidup pohonnya kan pakai pohon cuy di rx7 ini sih anjir jas gila Master rx7 gile gokil tukang tahu kayaknya Cik ngutuhnya ya anjay gokil ya masih ngoleksi aja udah jarang sih benda-benda kayak gitu disini rx7 itu al86 jarang sih sih jarang-jarang yang ditemuin ya harganya juga udah gokil siap lagi skyline sekalian udah disini jadi benda-benda benda-benda rare cuy jadinya kalau skyline masalahnya dikirimin ke luar-luar semua cuy jadinya jadi mahal di sini juga naik banget harganya skyline GTR gitu ya kan udah sama kayak disana lah mahalnya kayaknya sih di sini juga mahal sih skyline itu kebanyakan dikirimin keluar negeri sih jadinya ya ke Eropa gitu pecinta-pecintanya banyak juga sih jadinya kan betul-betul skyline itu mobil-mobil rare kan tahun-tahun old-class kan jadi mantap sih ini desa-desanya keren juga ya sebelah kiri ya bangunan-bangunannya jadinya sih mantap banget habis hujan akan sunyi banget ya kan gokil ini tempat bisa halte bisnya gimana model model halte bisnya gimana biasa ya ini dulu ada jualan dulu ada jualan roko tapi bangkut ya tuh baku tuh udah nggak ada yang naik bis lagi kayaknya di sini ya udah nggak ada yang naik bis lagi di sini kayaknya sih ya Pak duluan pak ya jadi gue pengen belakangan aja lah ya lagi pengen santuy di melihat pemandangan-pemandangan sekitar ya sekuru basu sekuru basu berarti di sini ada anak sekolahan ya school bis sekolah sih jadinya bis sekolahnya disitu tuh kalau pagi yang sih wih pohon pisang lagi ini beneran pohon pisang pengganti acung disini di Jepang kita disering nemuin pohon pisang sih kunci lanang atau gimana nih pocong nih eh kaget gue gila pohon pisang beneran ya salam dari binjai ciprot kita kan hehehe meneran pohon pisang sih kali ini bisa gua pegang ya Hai Cis ini apa nih Oh ini yang waktu dulu gua ketusuk nih ini kompet sama dia nih tajam gila mantap di sini ada pohon pisang juga ya kalau malam kayaknya keluar pocong kayak sih kalau malam kayaknya keluar pocong ngomong sih disini sih mantep ya apa jangan-jangan orang Indonesia Hai bukannya Hai iseng-iseng dong kita ngomong pisang ikat tanam gitu berbuah gitu Hai eh mantap ya jarang-jarang banget kini temen kan ditanam doang ya gue di rawat kayaknya sih Hai modeng berbuah Hai modeng berbuah sih mantap menjadik Hai apa karena musimnya musim panas ya jadinya tropis akan sama kayak di sana jadi ya tumbuh gitu ya sendokan sendirinya ya kayaknya sih gitu sih kurang tahu juga gue pengen nanya amurannya nggak ada tadi nggak ada warganya kenapa nih ada ada ngopi ngopi kan udah ngopi ngopi gitu kan kameoka ternyata gue udah di kameoka sekarang sih Kyoto kameoka ya Ternyata gue udah masuk Kyoto lagi ya Kyoto mulu bosen Hai eh kenapa jadi ke Kyoto mulu gue ya apa ketarik magnet Kyoto gitu gimana sih perlu ngapain ke Kyoto sebenernya apa nih mobil rusak berusaha gitu yang dipatang di tengah jalan gitu maksudnya gimana ini enggak ada yang punya bagaimana sih terakung nih bisa ke isekai nih cilu gile sampah ya buton bambu lagi di sebelah depan rumahnya mantap horror horror yang aneh juga horror nih ke sana nggak bisa ya sekolah ada rumah rumah plastik sih rumah kaca rumah belas kaki rumah kaca untuk sayur-sayuran untuk sayur-sayuran gitu disini ada supermarket ya dari tadi ya eh nggak ada tukang jualan supermarket itu tadi doang pas gua beli telur ya pas gue beli jajanan doang sih itu dong sesudahnya nggak ada apa-apaan ya nggak ada apa-apaan sekali disini wah ada ternak apa disana ada peternakan tapi cih peternakan itu pasti tuh kambing apa sapi jangan-jangan Wagyu 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 A5 ya kan Wagyu A5 tapi kalau Wagyu A5 kan di Kobe ya Kobe U tapi ini Kyoto terlengkap sih kita lihat sih sapi juga nih jangan-jangan oh sapi bener gile sapi koreta sepertinya Jepang nih anjay widi gokil sapi ci gokil ya Wagyu A5 nih gokil ya peternakan ternyata disini kebo ya hitungannya nih gokil ya mantap Wagyu nih halo aduh tuh cuy temukangan sapi temukangan sapi temukangan sama sapi kok gile udah lama juga nggak menemukan sapi depan mata gitu ya gila cuy nah tadi sini ada Kyoto ya mantap juga ya sapi peternakan penukangan sapi cuy kualitas supernya sih kalau ini nih kayaknya Wagyu beneran sih cuy dagingnya jadi daging Wagyu mantap ya mantap banget sapi semua tapi baunya nggak bau thais kambing eh thais kambing thais sapi ya nggak kayak waktu video gue sebelum-sebelum-sebelum-sebelumnya itu ci dia nemuin peternakan sapi tapi baunya sapi banget di sini nggak bau banget apa karena hujan gitu ya kalau hujan malah tambah bau lah ya entah kenapa ci gua di sini ada tempat pemuja ci ada kuil-kuil gitu ya lanjut ci lanjut ci kemana nih masa gua ke hutan gua menjauh dong dari pemukiman warga mana nih masih ada gitu ada lah ya gile masa iya nggak ada ada dong ke Kyoto ke Osaka lah gua dimana kyoto ke kiri Osaka ke kanan lah gua di sini dimana hehehe perbatasan banget ya kyoto mausaka ya perbatasannya apa namanya darat banget dikit dekat banget jadinya ya dari jalan-jalan di Osaka tiba-tiba ke kyoto kyoto tiba-tiba ke Osaka kurang paham juga gua tapi ya seperti itulah ci lah ya jadinya ya nyambung lah ya namanya juga daratan lah ya sesama daratan ya kan ah mantap juga ternyata ya wuh di solar panelnya gile banyak banget di atas tuh manja di solar panel semua tuh di atas gile oh udah udah nggak tahu nih udah dimana lagi gua ci pemandangannya juga udah agak kurang lah ya jadi gua tetep aja video untuk kali ini ya terima kasih banget ci udah nonton videonya sampai habis ya tetep jaga kesehatan tetep sangat tetep mengetukur habis oke ci peace jangan lupa tonton video berikutnya ci bye bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!